Intro Sahabat kembali kami menyapa Anda melalui info dan opini Kali ini kami sampaikan tulisan pendeta Yuswantori Ihwan Yang ditulis di halaman Facebooknya dengan judul Boykot Beberapa waktu lalu banyak netizen bercuit untuk memboykot produk-produk Unilever Pasalnya perusahaan asal Belanda itu memasang logo Unilever dengan warna pelangi Saat menyambut Bright Month, bulan parade LGBTIQ yang jatuh pada bulan Juni Sejatinya Unilever cuma satu dari ribuan perusahaan yang melakukan aksi serupa dari tahun ke tahun Termasuk perusahaan papan atas seperti Microsoft, Apple, Starbucks, Facebook, Instagram, dan lain-lain Menurut penulis dalam hal ini pendeta Yuswantori Ihwan Para pemboykot rupanya gagal paham tentang pesan yang ingin disampaikan oleh banyak perusahaan ini Yang mereka dukung sebenarnya bukan soal kehidupan seksual private dari LGBTIQ Melainkan soal inclusive workplace alias kesetaraan di tempat kerja Artinya orang tidak boleh didiskriminasi di tempat kerja hanya karena ia seorang waria Atau seorang perempuan tidak boleh dipecat hanya karena dia lesbian Di tempat kerja orang hanya boleh dinilai secara objektif Yaitu berdasarkan prestasi dan komitmennya terhadap perusahaan Komitmen serupa juga dinyatakan oleh banyak universitas dan institusi lain di luar negeri Beberapa tahun lalu saat penulis berada di Vancouver, Kanada di bulan Juni Kebetulan ada Pride Parade lewat di jalan-jalan utama Tadinya penulis berpikir bahwa parade itu pasti banyak diisi oleh orang-orang yang menonjolkan aksi sensual tidak senonoh di depan umum Ternyata keliru Parade tersebut ternyata diisi oleh banyak perusahaan, kampus, institusi pemerintah seperti kepolisian, lembaga HAM, organisasi advokasi LGBTIQ, gereja, dan lain-lain Mereka berbaris sambil menyampaikan pesan tentang equality, kesetaraan Dengan cara-cara unik Inti pesannya adalah di institusi kami, di kampus kepolisian, gereja, dan lain-lain Setiap orang harus diperlakukan sama Tidak boleh dibully atau ditolak hanya karena gender atau orientasi seksual mereka Sahabat kita sering menuduh masyarakat barat mendukung seks bebas tanpa batas Padahal faktanya tidak demikian Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual apapun bentuknya sangat berat Polisi juga bisa menangkap mereka yang melakukan perilaku seksual tidak senonoh di tempat umum Apa yang boleh dilakukan di ranah private tidak serta merta bisa dilakukan di ranah publik tanpa terjerat hukum Perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendukung perilaku seks bebas tanpa batas So, apa alasan orang memboykot perusahaan seperti Unilever? Kalau mereka menolak prinsip equality, kesetaraan, dan inclusive workspace Tempat kerja yang aman bagi semua yang diperjuangkan oleh perusahaan-perusahaan itu Mereka menolak prinsip emas yang disampaikan Kristus dalam Matthew 7 ayat 12 Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kita para nabi Di samping itu sahabat biar konsisten ya Mestinya mereka juga memboykot seluruh produk dari ribuan perusahaan tadi Termasuk berhenti memakai software komputer buatan Microsoft Yaitu Windows, Apple, Mac, Google juga menghapus akun Facebook, Whatsapp, dan Instagramnya Pakai saja perangkat handphone berikut software buatan Tiongkok asli Anyway sahabat, jangan-jangan penulis yaitu pendeta Yuswantori Juga diboykot nih ya Gara-gara menulis komentarnya atau opininya mengenai hal ini Demikian info dan opini Kalau Anda punya komentar, sampaikan melalui kolom komentar Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton